Apa sih screening itu? Screening adalah pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui apakah seseorang berisiko lebih tinggi mengalami suatu masalah kesehatan. Screening ternyata bisa dilakukan sejak si kecil baru lahir. Namun seberapa penting sih screening itu? Yuk simak penjelasannya di video ini. Beberapa bayi bisa terlahir dengan kondisi yang perlu penanganan khusus, tetapi tidak terlihat ketika dalam kandungan. Misalnya pada bayi prematur yang baru bisa diketahui kondisinya setelah dilahirkan. Tujuan utama screening terhadap bayi baru lahir adalah mendeteksi dan mengintervensi secara dini sejumlah gangguan sejak lahir agar tumbuh kembang anak optimal. Berikut penjelasan dari dokter. Pernahkan saya dokter Faisal Miraj, spesies ortopedi dari subdivisi pediatrik ortopedi atau ortopedi anak rumah sakit mayapada hospital. Jadi screening itu secara umum memang adalah sebenarnya bisa kita katakan deteksi ya. Jadi kita mau mencari tahu apakah ada masalah, terutama kalau ada screening tulang berarti masalah di tulang. Lebih tepatnya masalah ortopedi biasanya. Masalah ortopedi itu menyangkut kelainan tulang, sendi, dan juga penunjangnya seperti otot dan saraf. Nah, melakukan screening berarti kita melakukan pemeriksaan yang komprehensif dari atas sampai bawah dari head to toe untuk mencari kelainan-kelainan tersebut. Ya tentu sangat penting sekali karena kalau kita tahu kelainan tulang sendiri itu bisa dibagi berdasarkan dua kelompok besar yaitu kelainan bawaan dan ada juga yang kelainan didapat. Kelainan bawaan itu kelainan yang muncul pada saat bayi baru lahir. Kebanyakan bisa kita lihat dan kita observasi bahkan mata orang awam pun bisa misalnya. Seperti kelainan pada sekitar leher yang miring atau juga jari-jari yang kurang lengkap atau berlebih kaki pengkor itu bisa dilihat. Tapi ada juga kelainan-kelainan yang perlu pemeriksaan lebih lanjut, spesial tes, itu untuk menegakkannya. Nah, yang seperti itu harus dilakukan oleh orang yang ahli. Terima kasih telah menonton!